Intro Hari ini hari bahagia ku Belajar online dari rumah Meskipun terpisah ruang dan waktu Kita tetap jumpa menyapa Senangnya hatiku dibantu ayah ibu Guru baru tentulah ramah Ayo belajar bersama Ayo online bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Tujuh syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Pagi ini kita bisa bertemu lewat video Anak-anakku, ibu ingin memperkenalkan diri Nama ibu adalah Agustin Ariyati Yang biasa dipanggil Ibu Agustin Ibu mengambil pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7A Kebetulan kelas kalian Dan kelas 9A B C D Ibu diberi tugas tambahan Sebagai wali kelas 7A Atau wali kelas kalian Pada kesempatan ini Ibu ingin memberikan Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung Karena adanya pandemi COVID-19 Kita tetap semangat untuk melakukan pembelajaran lewat daring Sekali lagi semangat ya nak ya Semoga COVID-19 cepat berlalu Dan jaga kesehatanmu Saya akhiri pertemuan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua Semoga semantiasa dalam kesehatan Dalam lindungan Allah SWT Pertama-tama saya ucapkan Selamat datang Selamat bergabung Selamat menjadi siswa dan siswi SMP Negeri 41 Semarang Semoga kita semua bisa menjadi bagian dalam kemajuan sekolah kita tercinta Nah, diperkenalkan Nama saya Bu Sri Sugiyanti Saya biasa dipanggil oleh anak-anak dengan panggilan Bu Ugi Saya di SMP Negeri 41 Semarang Bertugas sebagai guru mata pelajaran prakarya Nanti selama satu tahun ke depan Saya bertugas menjadi wali kelas-kelas 7B Yang akan mempersamai selama satu tahun Dua semester ke depan Nah, anak-anakku tercinta Sudah kita ketahui bahwa negara dan bumi kita Sedang dilanda wabah virus corona Atau pandemi COVID-19 Yang mewajibkan masyarakat tetap harus Menjaga kewasbadaan, kesehatan, dan jaga jarak Tetap di rumah saja Namun, kita sebagai pelajar Tidak boleh lengah dengan kondisi yang ada Kita harus tetap melakukan pembelajaran Tetap harus melaksanakan pendidikan dengan baik Dengan maksimal Oleh karena itu, dengan keterbatasan kondisi yang ada Nanti kita selama ke depan akan melakukan pembelajaran Melalui media online atau pembelajaran daring Yang akan dibimbing oleh bapak ibu guru mata pelajaran masing-masing Nah, kembali lagi Tetap mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan Tidak boleh keluar rumah dengan tujuan tidak jelas Kemudian tetap menjaga kesehatan Tetap menjaga jarak aman Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Selamat datang anak-anakku sekalian Di SMP 41 Semarang Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan Perkenalkan anak-anak Nama saya adalah Cecilia Miminiadi Kalian boleh memanggil dengan Miss Mimini Saya mengajar bahasa Inggris dari kelas 7A sampai dengan 7G Saya juga wali kelas 7C Anak-anakku sekalian Seperti yang kalian ketahui bahwa Negara kita sedang dilanda pandemi virus corona Jadi selama ini kalian belajarnya dari rumah Anak-anakku sekalian Jangan putus asa dan tetap semangat ya Kita akan mulai belajar Mulai hari Senin Tanggal 13 Juli 2020 Kalian tetap semangat Stay at home Stay safe Stay healthy Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Selamat datang di SMP Negeri 41 Semarang Perkenalkan nama saya Ibu Sri Wahyuddin Jansiah Mengajar mata pelajaran IPS Dan sebagai wali kelas 7D Di masa pandemi COVID-19 ini Anak-anak tetap belajar di rumah Tetap jaga kesehatan Dan selalu ingat dengan protokol kesehatan Dengan 3 hal yaitu Selalu memakai masker Cuci tangan Pakai sabun Dan Jaga jarak Demikian perkenalan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Perkenalkan nama saya Bunda Hidayah Pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia Dan kali ini Menurut sebagai wali kelas kalian Yaitu Wali kelas 7E Anak-anakku semuanya Di tengah pandemi Corona Ini Kalian Mengikuti kegiatan belajar-belajar Menggunakan daring online Yaitu Dari rumah Oleh karena itu Saya menghadapkan kepada kalian Kalian ikuti Arahan daripada Saya nanti Atau Bapak Ibu Guru Lewat grup yang ada di dalam Di kalian Secara Ceksama dan penuh tanggung jawab Dan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Benar mengharapkan kepada kalian semuanya Ikuti Protokol kesehatan Secara benar Terima kasih Selamat belajar Dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan saya Bu Enggi Saya mengambil bimbingan dan konsulin Dan juga sebagai wabarakat 7E Pertama-tama saya ucapkan kepada anak-anakku semua Selamat datang secara virtual Selamat bergabung dengan SMP NG41 Semarang Semoga kalian bisa belajar dengan nyaman Bila bisa belajar dengan semangat Sehingga kalian bisa berprestasi Anak-anakku semua Di tengah pandemi COVID-19 Anak-anak melakukan pembelajaran Secara online dari rumah Yang tentunya akan dibantu Dipandu oleh Bapak Ibu Guru Selama pandemi COVID-19 ini Mari kita bersama-sama Mendukung pemerintah Untuk memutuskan mata rantai Pembelajaran virus COVID-19 Dengan cara Selalu menjaga kesehatan Makan makanan berkisi Selalu mencuci tangan Olahraga Dan tetap setai di rumah Jika terpaksa harus keluar rumah Jangan lupa Selalu memakai masker Dan jaga jarak Ikuti Patuhi protokol kesehatan Supaya anak-anak semua Bisa masuk sekolah Seperti biasa Tentunya kalian sudah tidak sabar lagi Ingin melihat sekolah baru kalian Ingin bertemu secara langsung Dengan Bapak Ibu Guru Ingin bertemu langsung Dengan teman-teman baru Dan tentunya juga Dengan menggunakan seragam yang baru Untuk itu Ingat dan selalu dilakukan Yang patuhi protokol kesehatan Tetap semangat Dan terima kasih Sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Kepada anak-anak Siswa sesuwi SMP Pertempatan Nama saya Ibu Kusumwati Saya Alhamdulillah Saya dikasih Mengampu Ataupun mengajar Mampel TGOK Atau sekarang Memanggir TGOK Semangat Selamat Kepada Anak-anak Yang bergabung Di SMP Semoga Dengan Adanya Pandemi ini Kita tetap Selalu berjalan Selanjutnya Bapak-anak Dengan Menggunakan Lagi Sosialis Alhamdulillah Pembelian kedua Saya dikasih Jadi Paya Kelas 7G Selamat Terjatuh Dan Semangat Juga Tunggu Kita tetap Berjalan KPM Untuk Menggunakan Zoom Atau Dari Moga Anak-anak Selalu Tetap Senangat Dan Tetap Sehat Semoga Kita selalu Dalam Berlindungi Atau Seperti Kota Di Adanya Virus Ataupun Penyakit Yang Sekarang Beredar Di Indonesia KPM Tetap Berjalan Adanya COVID-19 Kita tetap Berjalan Menggunakan Dari Atau Zoom Semoga Anak-anak Tidak Jenyum Atau Pursan Dan Tetap Semangat Untuk Berbatu Menggunakan Media Sosial Yang Sekarang Dengan Adanya Pembelajaran Yang Harus Kalian Tahan Pertama Adalah Kalian Terus Mengenal Lingkung Mengenal SOS Atau Sering Yang Dikenapa Adalah Dengan MPLS Semoga Dengan Adanya MPLS Kalian Bisa Mengerti Memahami Dan Lebih Mengerti Wawasan SOS Selamat Dan Semangat Bergedung Kutus Sangat Senang Sekali Bisa Berkata Selamat Muka Dengan Kalian Lampu Kita Tetap Selalu Dalam Ilmiah Dan Semoga Dengan Adanya Kegiatan Ini Kita Bisa Berjalan Masa Tata Muka Dengan Bapak Ibu Sesuai Dengan Porsi Porsi Mereka Dan Terkenal Porsi Porsi Semoga Anak Paham Apabila Di Dalam Apabila Di Dalam Kita Pernyata Pas Atau Berkenan Di Hati Adik Atau Saya Pribadi Buku Semoga Maaf Dan Selamat Bergabung Di Kelas 7B Saya Akhirin Assalamualaikum Sampai Ayah Ibu Terhidup Kita Kesekolah Senangnya Hatiku Bertemu Teman Baru Buru Baru Tentulah Ramah Ayo